Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar? Nah ini, kalau jawab saya ini Ini, tolong tukang syutingin di wawah Lih, ini kau yang jawabanku tentang Habib Bahar Kamu potong, kamu upload, aku dikirim Tak uploadin dengan Instagramku Kamu kasih ke Youtube Kalau jawab, karena begitu banyak pertanyaan Bagaimana pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar Tentang cerama Habib Bahar dan tentang Habib Bahar Kalau jawab Selaku Duriyah Rasulullah Kalau memang beliau ini benar Duriyah Rasulullah Wajib kita untuk menghormati Kehabaipannya Wajib menghormati Habibnya Tapi ingat Persoalan isi ceramahnya Tidak wajib kita untuk mentaatinya Itu sikap kita Kalau memang dia Habib, sanatnya Rasulullah Duriyahnya Rasulullah Duriyahnya Rasulullah Awaihdi wajib menghormati Tapi awaihdi raku dumelu-melu Koyok isi ceramahnya Habib bahar Kurang ini kurang seneng Lanjut dengan rasa seneng Karena Jokowi Harusnya yang dikritisi itu adalah kebijakannya Yang dikritisi itu adalah kinerjanya Jangan mengkritisi nge-nyek orangnya Ojo nge-nyek fisiknya Kok bahasa ini teramal kok ngotong itu jangan-jangan Jokowi banci Jangan-jangan head Ini ku nyewon sewu berarti mainnya fisik Orang kena Kalau ngomong nge-nyek di redek Ya rapapala Jokowi rupanya kayak Indra Ya podolah Pelengah-pelengah Tapi kalau seperti itu nyewon sewu Maka dalam konsep ilmu taklin Ada kaidah yang namanya Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat Jenengan wajib hormat kalau duriaikan jenabi Termasuk Habib Bahar Tetapi tidak boleh taat Terhadap apa yang disampaikan oleh Habib Bahar Karena isinya provokasi Tapi ingat jenengan ojongnya Habib Bahar